Tanduk Rusa Pusaka Tanduk Rusa adalah sarana spiritual berbentuk tanduk dengan warna emas tua di mana sama keasliannya saat didapatkan melalui penarikan alam gaib. Seperti nama pusaka Tanduk Rusa sendiri, khasiat yang dimilikinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana penglariasan usaha serta kekayaan yang melimpah, memungkinkan segala usaha yang digeluti semakin laris dibanding sebelumnya. Tidak lagi dipusingkan perputaran modal usaha menghindarkan Anda dari kerugian. Khasiat energi Tanduk Rusa ini tidak hanya terletak pada Tanduknya saja, namun juga terletak pada sosok kehodam yang ada di dalam Tanduknya. Dalam proses penarikannya, Master Eyang Kombor harus melakukan tirakat khusus untuk meritualkan Tanduk Rusa ini dengan kehodam khusus berkekuatan penglarisan dan kekayaan supaya energi penglarisnya semakin kuat dan mantap. Sehingga ketika digunakan akan memudahkan jalan yang ditempuhnya untuk menarik pembeli. Meningkatkan jumlah pembeli setia dan meningkatkan omset penjualan harian. Melancarkan segala urusan yang berkaitan dengan hubungan jual-beli. Berikut adalah manfaat lengkap Tanduk Rusa. 1. Tua Penglarisan Memancarkan energi khusus penglarisan dari tempat usaha Anda. Energi hodamnya akan memunculkan aura tertentu yang dapat mempengaruhi sukma atau alam bawah sadar. Calon pelanggan Anda untuk ingin datang ke tempat Anda. Menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di dalam tempat usaha Anda sehingga membuat mereka selalu betah berlama-lama. Pancaran energinya memudahkan Anda untuk menarik minat calon pelanggan. Melancarkan arus permodalan usaha Anda. Menjauhkan Anda dari kerugian, baik berupa fisik maupun non-fisik. Membantu Anda untuk lebih mudah menemukan jalan dalam mengembangkan usaha yang Anda tekuni saat ini. Memungkinkan tempat usaha Anda semakin laris dibanding sebelumnya dan mengalahkan saingan-saingan. Anda Memungkinkan segala yang Anda tawarkan menjadi lebih laris dibanding sebelumnya. 2. Tuah Kekayaan Sebagai sarana peningkatkan kekayaan paling ampuh. Memancarkan aura pengikat energi kerejekian yang ada di sekitar sehingga aura kerejekian yang Anda miliki semakin besar. Membantu Anda untuk menemukan ide-ide kreatif dalam bidang pemasaran. Memungkinkan segala ide yang Anda tawarkan menarik minat pembeli. Meningkatkan peluang perolehan keuntungan yang lebih besar. Memudahkan segala urusan terkait keungan. Menjadikan diri Anda lebih sensitif dalam melihat peluang menguntungkan yang ada. 3. Tidik Tuah Kuih Bawaan Memancarkan aura kuih bawaan dalam diri. Menjadikan diri Anda sebagai sosok yang nampak lebih berwibawa dan bijak dibanding sebelumnya. Memudahkan diri Anda untuk lebih dipercaya oleh orang lain. Menjadikan diri Anda sebagai sosok yang patut untuk disegani dan dihormati. Tidak lagi diremehkan oleh orang lain baik yang memiliki jabatan lebih tinggi maupun lebih rendah. Menjadikan diri Anda lebih jeli dalam menyelesaikan berbagai masalah dari berbagai sudut yang berbeda. Dan masih banyak lagi manfaat lain terkait kuih bawaan. 4. Perlindungan Usaha Sebagai perlindungan usaha dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian dan yang lainnya. Menjauhkan Anda dan usaha yang Anda tekuni dari orang. Orang yang bermaksud menipu. Melindungi usaha Anda dari penipuan. Menghindarkan Anda dari kerugian. Menanggak segala macam energi negatif baik yang berasal dari makhluk halus merugikan maupun serangan. Ilmu Hitam Menghalau berbagai serangan gaib yang dapat menimbulkan kerugian. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Apakah saya bisa melihat hodam yang ada di dalamnya? Sebagai pemiliknya. Adalah hal yang wajar pabila Anda memiliki hak untuk bisa melihat hodam pada sarana bertuah yang Anda miliki. Hodam tersebut secara otomatis akan menemui Anda ketika Anda sudah siap secara lahir maupun batin. Wujudnya bisa bermacam-macam tergantung seberapa kuat energi spiritual yang Anda miliki. Biasanya hodam ini akan memenuhi Anda tuannya. Melalui mimpi pada hari, hari tertentu. Jika memang dirasa spiritualitas Anda belum cukup. Sosoknya akan hadir berupa aura kehadirannya saja, artinya tidak berwujud. Tetapi Anda akan merasakan kehadirannya. Apakah hodam tersebut akan memberikan dampak negatif pada saya telak? Tidak mengingat hodam tersebut memang tercipta untuk membantu mempercepat teraihnya hajat manusia. Juga tidak akan memberikan kesulitan bagi Anda ketika ajal menjemput. Siapa yang cocok memanfaatkannya? Adalah Anda yang ingin segala usaha yang ditekuni menjadi lebih laris dibanding sebelumnya. Anda yang ingin usaha lebih maju. Anda yang ingin memiliki pelanggan tetap yang setia. Dan Anda yang ingin meningkatkan kualitas hidup baik itu dalam bidang sosial maupun finansial. Adakah pantangan tertentu saat menggunakannya? Tidak ada pantangan khusus seperti minuman, tempat atau sebagainya. Hanya saja, hindari untuk memanfaatkan tuahnya dalam hal keburukan atau niat yang buruk dan merugikan orang lain. Sebab, pabila hal itu Anda lakukan secara perlahan energi spiritual dan kodam yang ada di dalamnya akan meninggalkan tanduk rusak tersebut. Bagaimana cara memanfaatkannya tanduk rusak? Adakah ritual tertentu? Tidak ada ritual apapun. Cukup dengan melakukan penyelarasan sebagai penyatuan dan tanda bahwa Anda adalah tuannya yang baru. Sesuai dengan panduan yang akan disertakan dalam paket. Untuk tata cara pemanfaatan lainnya akan dijelaskan lebih detail dalam panduan nantinya. Bagaimana cara merawat tanduk rusak ini? Anda bisa membersihkan permukaan tanduk dengan menggunakan kuas lembut kemudian diolesi dengan minyak misik putih atau hitam. Apabila Anda tidak ingin tanduk ini nampak kotor, lebih baik Anda memanfaatkan yang putih saja. Baik yang putih maupun yang hitam akan memiliki efek yang sama dalam mempertahankan energi hodam yang ada di dalamnya. Anda bisa melakukannya satu bulan sekali. Alangkah lebih bagus lagi pabila Anda menggunakan jenis minyak mistik yang telah melalui proses pengisian energi. Sebab minyak mistik jenis ini dapat meningkatkan kualitas tua semakin kuat. Inilah pusaka tanduk rusak. Subscribe di Puang Barania. Terima kasih telah menonton!